Assalamualaikum adik-adik sayang Kali ini saya Mutiara Aryani akan membacakan sebuah cerita dari buku terbaru saya Kumpulan Kisah Anak Islam Karakter Terpuji Meski sedikit, tapi dicintai Allah Ilustrator Rizka Nurfazrina Jihan, bacaan Al-Quran kamu sudah sampai just berapa? Tanya Fatimah Aku sudah sampai just 16, surat ke-19, Maryam Kamu? Sama dong, asik ya? Seru Fatimah Sementara itu, Sarah yang tak jauh duduk dari meja Fatimah mulai menguping Dalam hati dia berujar Sok banget sih, baca Al-Quran saja pamer Terbang tuh pahalanya Eh, kamu harus ingatkan aku ya jika aku tergoda main atau nonton sehabis sholat Insya Allah, kan kita sudah janji Jawab Fatimah sambil mengacungkan kelingking kanannya ke depan Jihan Keesokan harinya, Sarah kembali menguping obrolan Fatimah dan Jihan Jihan, bacaan Al-Quranmu aman kan? Tanya Fatimah Tentu saja, kan istiqamah Ujar Jihan sambil mengedipkan mata Kita buat penghargaan untuk diri kita sendiri yuk Setiap kita khatam di akhir bulan Kita makan makanan favorit kita Bakso misalnya Usul Jihan Fatimah setuju Sarah makin nelangsa Bacaan Al-Qurannya Belum mampu juga menyaingi mereka Teng, teng, teng Murid-murid bersorak girang menuju kantin Ada beberapa anak yang membawa bekal Termasuk Jihan dan Fatimah Mereka pun memakan bekal bersama-sama Tiba-tiba Ada suara ribut-ribut di luar kelas Beberapa siswa dibantu seorang guru Terlihat sedang mengangkat tubuh seorang siswi Sarah pingsan Teriak lika Jihan dan Fatimah pun langsung menuju UKS Terlihat Bu Raisa Melakukan pertolongan pertama pada Sarah Kaki Sarah ditinggikan dengan bantal Dan pakaiannya dilonggarkan Beberapa saat kemudian Sarah sadar Bu Raisa menyuruh Sarah makan roti Dan minum segelas susu yang sudah disiapkan Setelah menghabiskan roti dan susu Sarah terlihat segar kembali Kamu gak sarapan ya tadi pagi Tanya Bu Raisa Enggak Bu Enggak sempat Jawab Sarah menyesal Dia jadi merepotkan guru dan teman-temannya Sekarang Sarah sudah bisa mengikuti pelajaran lagi Jihan dan Fatimah ikut perhatin dengan kejadian yang menimpanya Fatimah pun memberinya segelas air mineral Supaya Sarah tidak dehidrasi Ketika kelas telah usai Jihan bertanya Sarah kok kamu gak sarapan tadi pagi Padahal kamu orang yang mementingkan sarapan pagi loh Fatimah pun mengangguk Sarah tersenyum Ternyata Jihan dan Fatimah perhatian sekali Mereka tahu kalau dirinya tak pernah melewatkan sarapan sebelumnya Aku gak sempat Selesai mandi dan salat subuh Aku langsung mengaji hampir dua jam Agar bacaan Al-Qur'anku menyemai kalian berdua Jawab Sarah tertunduk Allah itu suka pada yang senantiasa Dia lebih suka ibadah yang dikerjakan sedikit Tapi dilakukan terus menerus alias istiqamah Kata Fatimah Sarah tersenyum malu Ternyata selama ini caranya beribadah Membahayakan dirinya sendiri Yuk kita bertiga saling memotivasi Karena Allah itu mencintai anak-anak yang rajin beribadah Ucap Jihan Tiga kelingking saling berkaitan Betapa senangnya Sarah Alhamdulillah Terima kasih atas teman-teman yang baik ini ya Allah Ucapnya dalam hati Sekarang Sarah benar-benar merasakan artinya punya teman baik Teman yang saling mengingatkan untuk kebaikan Mereka bertiga pulang sambil bercerita dan tertawa Sarah mulai membiasakan membaca Al-Quran dua lembar saja Atau empat halaman sehabis setiap salat wajib Itu artinya dia bisa tamat satu jus setiap hari Insya Allah Dia akan menghatamkan Al-Quran setiap bulan Seperti Fatimah dan Jihan Dengan begitu Sarah tak perlu terhuyung dan pusing lagi Ataupun melewatkan sarapan pagi Demikianlah cerita meski sedikit tapi dicintai Allah Adik-adik bisa membaca cerita-cerita lainnya Di buku Kumpulan Kisah Anak Islam Karakter Terpuji Adik-adik bisa beli online buku ini di gramedia.com ya Nanti buku adik-adik akan diantarkan sampai ke rumah Dengan membaca kita jadi banyak tahu Jadi punya banyak ilmu Sampai jumpa adik-adik Assalamualaikum sayang Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa adik-adik